Itu adalah salah satu hal penting bagaimana hal penting. Jadi tidak hanya kawan-kawan yang di luar negeri dicuju saja yang penting, tapi juga dalam juga yang penting. Nah oleh karena itu maka saya ingatkan, malah dapat hari ini kita efektif efisien berbicara, karena rumusan-rumusan masalah harus kita ini pentarisir, kemudian apa hambatannya, apa faktor penduduknya, kemudian apa solusinya. Jangan di mana-mana kita bicara. Kenapa? Karena hari ini hadir semua. Mulai dari Pak Sekra sampai Pak Nankeran, Dinas Kesabang, dan seterusnya. Semua hadir ini. Yang mana hari ini diperlukan di laparannya. Nah oleh karena itu malah kita efektif, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sebenarnya secara masalah, di lapar kemarin kita udah ketukang masalah-masalahnya. Banyak yang tanya-tanya, dan sampai ke dalam TKI kita di sana, ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Itu pasal pertama. Masalah kedua, pemerintah Malaysia melakukan lockdown dan ketahak. Sehingga, tidak pun mereka lockdown, tidak pun ada COVID, mereka tidak akan ketahak. Oleh karena itu, keberadaan kita di sana, tidak ada lain yang bisa urus, hanya konjeng. Hanya konjeng. Kasus tadi yang disampaikan oleh BIMA benar. Mereka udah komunikasi dengan konjeng. Udah komunikasi dengan konjeng. Ketika mereka tidak terdata. Melalui nomor-nomor ini, mereka komunikasi. Dan konjengnya udah perlu aktif. Berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan donasi-donasi. Banyak banyak orang-banyak orang itu. Mereka ingin keluar, lagi bulan keluar, enggak bisa. Mereka ditangkap. Sesuai dengan info yang dapatkan oleh BIMA. Terima kasih.